PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di bodok channel Di episode ngulas bis kali ini Kita akan ngulas tentang alasan kenapa sinar jaya bisa terus menjadi penguasa di darah ngapak Dari dulu hingga saat ini Ngomongin soal sinar jaya pasti PO ini sudah sangat familiar bagi para warga Jawa Tengah bagian ngapak Sinar jaya sudah sejak lama melayani trayek Jabodetabek ke daerah ngapak Dan sampai detik ini sinar jaya masih tetap menjadi nomor 1 di daerah ngapak Padahal saat ini telah banyak PO-PO lain yang ikut meramaikan persaingan di daerah ngapak Bahkan dengan berbagai fasilitas unggulan pun telah ditawarkan Tapi belum mampu menggeser dominasi dari sinar jaya di daerah ngapak Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi alasan sinar jaya bisa terus mendominasi di daerah ngapak ini? Yang pertama sinar jaya telah populer sejak dulu di daerah ngapak Sebelum era transportasi bis seperti saat ini yang semakin banyak PO-PO baru Sinar jaya sudah dari dulu berkecimpung di trayek akap Dan trayek akap pertama yaitu di rute Jakarta-Cirebon dan Jakarta-Pekalongan Dengan hanya bermodal 10 unit bis kala itu Lalu di tahun 1994 sinar jaya mulai membangun kantor cabang pertamanya di tepi jalur pantura Desa Kelampok Kabupaten Berbes Sekaligus memperlebar area permainannya hingga ke Purokerto, Cilacap, Wonosobo dan daerah ngapak lainnya Hadirnya sinar jaya di daerah ngapak disambut hangat oleh masyarakat daerah ngapak Yang pada masa itu belum banyak pilihan transportasi bis Dan di masa itu pula sinar jaya hadir dengan armada bis yang berbodi bis kapsul Dimana pada masa itu bis kapsul sedang menjadi tren dan banyak diminati para penumpang Karena desainnya yang keren pada jamannya Kemudian sinar jaya terus berkembang dan menjadi semakin populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah bagian ngapak hingga saat ini Yang kedua tarif lebih murah dari kompetitor Kalau masalah tarif yang terjangkau Emang sinar jaya udah gak ada lawan Hal ini nampaknya yang jadi nilai jual sinar jaya khususnya di daerah ngapak Sinar jaya menjadi pilihan yang paling diminati bagi para perantau dari daerah ngapak Karena dengan harga tiket yang murah maka dapat menghemat biaya perjalanan pulang pergi bagi para perantau Tak heran jika sinar jaya punya banyak pelanggan yang setia dari daerah ngapak Bisa kalian lihat pada saat akhir pekan di pulci bitung dan agen sinar jaya lebak bulus Pasti selalu rame dipenuhi antrian penumpang Dan rata-rata penumpang yang ingin pulang kampung ke daerah ngapak Nomor 3 memiliki jumlah armada yang banyak Banyaknya armada yang beroperasi di daerah ngapak Juga bisa membuat sinar jaya mendominasi hingga saat ini Karena dengan banyaknya armada Sinar jaya bisa membackup semua tujuan di area Jabodetabek dari daerah ngapak atau sebaliknya Misalnya untuk tujuan Kalideres Maka sinar jaya hanya mengangkut penumpang yang tujuannya sejalan dengan tujuan akhirnya di terminal Kalideres Jadi tidak mampir-mampir ke terminal lain di daerah Jabodetabek untuk menurunkan penumpang Sedangkan untuk tujuan Bekasi Sinar jaya hanya membawa penumpang yang bertujuan Bekasi saja Lalu untuk arah sebaliknya armada sinar jaya juga telah tersedia dari banyaknya terminal di daerah Jabodetabek Tanpa harus menunggu bis datang dari terminal lain untuk ke daerah ngapak Ya istilahnya tidak muter-muter dulu untuk ngisi penumpang Saya pertegas lagi ini untuk daerah ngapak ya Nah hal ini nampaknya menjadi salah satu plus poin bagi sinar jaya Pasalnya beberapa penumpang tak merasa nyaman Jika terlalu banyak mampir dan berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang Nomor 4 selalu memberikan pelayanan yang terbaik Faktor inilah yang paling penting jika suatu PO ingin bisa terus bertahan dalam persaingan Dan sinar jaya telah membuktikan hingga saat ini Masih jadi yang terdepan di daerah ngapak dengan banyaknya pesaing-pesaing baru Pelayanan yang diberikan sinar jaya pun cukup puas dirasakan oleh warga ngapak Mulai dari driver dan kru yang ramah Armada yang terawat Jadwal yang tepat waktu Dan mampu menjamin keselamatan hingga tujuan Tak usah khawatir kalau naik di sinar jaya Kalian pasti akan diantar sampai tujuan Saya sendiri sering naik sinar jaya Dan dari pengalaman saya Waktu itu dari Wonosobo ke Jakarta hanya membawa 8 penumpang saja Dan yang membuat saya salut meskipun hanya 8 orang saja Tetap akan diantar sampai tujuan dan mendapat pelayanan yang sangat baik Satu hal lagi terkait pelayanan Sinar jaya tidak pernah menaikkan penumpang sembarangan Hanya menaikkan penumpang yang membeli tiket di agen resmi sinar jaya Jadi tak pernah ada kasus penumpang tidak dapat tempat duduk Nomor 5 memiliki manajemen dan tata kelola usaha yang baik Suksesnya sebuah PO tentunya didasari dengan manajemen dan pengelolaan usaha yang baik dan berkompeten Dan sinar jaya mempunyai jajaran pimpinan yang berintegritas Dan berkompeten dalam bidang transportasi umum Serta memiliki staff dan karyawan dengan SDM berkualitas Sinar jaya sendiri nampaknya sudah sangat baik dalam mengelola usahanya Mampu mengerti apa yang diinginkan konsumen khususnya untuk daerah Ngapak Dan saat ini sinar jaya telah mendapat tempat di masyarakat Ngapak sebagai PO yang terpercaya Untuk menjaga kepercayaan itu sinar jaya selalu berkomitmen dalam mengutamakan aspek keselamatan bagi para penumpangnya Soal keselamatan sinar jaya tak pernah bisa berkompromi sedikitpun Biar kata pelan yang penting selamat Banyak yang bilang kalau sinar jaya itu adalah keong cipali Oke mari kita flashback ke jaman sinar jaya era pantura dulu Dimana belum diterapkannya solar jata seperti sekarang ini Banyak pengumudi yang ugal-ugalan bahkan tak sedikit jumlah laka yang terjadi pada masa itu Jika pihak manajemen sinar jaya tak mengambil sikap yang bijak Maka sinar jaya lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh peminatnya Karena citra buruknya yang sering laka dan ugal-ugalan Jadi itulah pentingnya sikap manajemen dalam melihat masalah Kini sinar jaya biar kata pelan tapi murah dan terjangkau Kenapa sinar jaya bisa memberikan tarif yang murah dibanding PO lain Karena sinar jaya bisa menghemat pengeluaran Menurut direktur utama sinar jaya Pak Teddy Kurniawan Rusli mengatakan bahwa Biaya terbesar dari sebuah PO itu kalau terjadi laka Maka meminimalisir terjadinya kecelakaan adalah bentuk penghematan Nomor 6 driver dan kru banyak yang berasal dari daerah Ngapak Faktor ini juga menjadi salah satu pengaruh Mengapa sinar jaya memiliki pelanggan yang setia di daerah Ngapak Dengan driver dan kru yang berasal dari daerah Ngapak Tentunya membuat penumpang daerah Ngapak menjadi lebih nyaman dan aman Karena sesama warga Ngapak tentunya memiliki relasi dan rasa saling kenal Mengobrol jadi lebih nyaman dengan berbahasa Ngapak Ibarat bahasa Ngapaknya Karu Wonge Dewek Yang artinya dengan orang kita sendiri Jadi sudah saling dekat dan saling kenal Memiliki kemistri antara driver dan penumpang Mungkin diantara kalian para pelanggan sinar jaya di daerah Ngapak Ada yang punya kenalan dengan driver sinar jaya Silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar Beserta bodi armada yang dikemudikan Nah itu tadi alasan kenapa sinar jaya bisa terus mendominasi di daerah Ngapak Dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton